Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Boba jadi untuk serinya kita lihat dulu dari titik-titik Bobanya, disini ada 3 kamera dan ukurannya lumayan kecil dengan bodi sampingnya melengkung bisa kita pastikan ini adalah Boba 11 Pro jadi si Boba ini kasusnya adalah lupa sandi kunci layarnya sudah kita acak tetap tidak ketemu juga bahkan kalau kita terlalu sering mengacak akan muncul keterangan Boba dinonaktifkan kita akan coba untuk flashing full firmware untuk menghapus kunci layarnya dan kita membutuhkan komputer dan juga kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan tes apakah si Boba ini bisa masuk ke mode pemulihan atau tidak caranya kita bisa hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita matikan Bobanya bisa kita menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan muncul opsi untuk mematikan langsung saja kita geser untuk mematikan si Boba ini kalau sudah mati maka kita bisa masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan sampai muncul logo Apple di layarnya kalau belum berhasil juga kita bisa mengulangi lepaskan dulu lalu kita tekan dan tahan lagi volume bawah dan tombol power ini dia sudah muncul logo Apple tetap tekan dan tahan volume bawah dan tombol power sampai handphone ini masuk ke mode recovery dengan tampilan laptop dan kabel data seperti ini oke kita lepaskan dulu kabel datanya dan ini yang dimasuk dengan recovery mode sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool yang kita siapkan disini adalah 3U tools kita bisa mendownload tool ini linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan dipelajari cara downloadnya kemudian untuk firmware Boba nya sudah kita download secara terpisah untuk link download firmware nya juga sudah aku taruh linknya di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya kita hubungkan handphone Boba ini ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan langsung terbaca oleh 3U tools dengan keterangan iDevice Connected kita bisa klik ok saja pada notifikasi yang muncul kemudian disini bisa kita lihat tipenya Boba 11 Pro iDevice Connected in recovery mode oke langsung saja kita lakukan flashing dengan memilih menu go flash maka akan muncul tampilan seperti ini karena kita sudah mendownload firmware nya secara terpisah maka kita pilih opsi select local firmware kemudian kita pilih menu import dan kita arahkan dimana tadi kita menyimpan file firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia file firmware nya langsung aja bisa kita pilih untuk kita import ke 3U tool kita pilih file nya klik open sampai muncul keterangan imported kemudian untuk opsi flash nya di bagian bawah 3U tools disini ada 4 opsi kita pilih yang nomor 2 yaitu quick flash mode untuk menghapus kunci layarnya lalu kita bisa pilih menu flash klik sekali saja sampai muncul keterangan seperti ini kemudian kita klik flash lagi dan perhatikan proses flashing nya sudah berjalan untuk durasi flashing ini kira-kira memakan waktu sekitar 15 menit jadi kita bisa tenang dulu kita bisa santai dulu yang mau ngopi merokok silahkan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai jika kita perhatikan di layar boba nya disitu muncul logo Apple kemudian di bagian bawah logo Apple ada garis loading yang berjalan nah ini kita tunggu sampai garis loading nya penuh dan juga sampai proses flashing nya 100% untuk data yang ada pada memori internal tentu saja akan hilang ketika kita melakukan proses flashing dengan metode quick flash mode karena tujuan kita disini adalah menghapus kunci layarnya maka semua data pada internal memory juga akan ikut hilang kecuali data-data yang pernah kita backup pada iCloud mungkin bisa kita pulihkan lagi apabila kita ingat iCloud nya namun bagi teman-teman yang lupa iCloud nya sebaiknya jangan melakukan metode flash dengan mode quick flash mode karena apabila kita lupa ID Apple nya atau iCloud nya maka iPhone akan terkunci jadi handphone boba ini tidak bisa kita gunakan lagi dan untuk iPhone 11 Pro ini jasa unlock iCloud nya itu sangat mahal masih di harga 3 jutaan jadi lebih baik teman-teman pikir ulang bagi yang lupa ID iCloud nya oke ini dia untuk proses flashing nya kita percepat saja agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah kurang lebih 15 menitan proses flashing sudah selesai ada keterangan congratulations clean flash completed kemudian si boba otomatis restart tadi sempat mati sejenak kemudian menyala lagi di logo Apple kita akan kembali ke tampilan handphone nya dulu sekarang tinggal kita tunggu saja sampai ada proses loading lagi berupa garis putih di bagian bawah logo Apple nya ini dia sudah muncul ya untuk garis loading nya kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai bisa kita letakkan lagi handphone nya dan seperti biasa kita percepat lagi durasi loading nya setelah loading nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan hello screen sampai disini bisa kita lepaskan kabel data kemudian kita swipe up dan kita set up sekarang mudah-mudahan bisa masuk sampai ke tampilan menu pilih bahasa sudah tadi pilih wilayah kemudian kita pilih atur secara manual dan untuk mengaktifkan handphone boba kita wajib menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi jika tidak ada wifi teman-teman bisa menggunakan data seluler kemudian setelah terhubung ke jaringan internet ada keterangan seperti ini diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan boba anda kita tunggu sebentar sampai proses aktifasinya selesai dan ternyata ada keterangan seperti ini iPhone dikunci ke pemilik jadi semua handphone boba yang habis kita reset atau kita lakukan flashing menggunakan komputer maka jika ada akun iCloud nya kita akan diminta untuk verifikasi ID Apple dan kata Sandi oke kita akan konfirmasi dulu ke pemiliknya bisa kita letakkan dulu iPhone nya dan setelah kita konfirmasi ternyata pemilik boba ini masih ingat ID Apple dan juga kata Sandi nya langsung aja kita login kan kita klik berikutnya pada pojok kanan atas layarnya kemudian sekarang kita lanjutkan setup nya sampai dengan selesai jadi harap diingat-ingat bagi teman-teman yang ingin melakukan flashing iPhone harap di cek dulu untuk status iCloud nya jika ternyata pemilik iPhone ini masih ingat ID Apple dan juga kata Sandi nya maka aman untuk melakukan flashing jika ragu-ragu silahkan teman-teman cek menggunakan website iunlocker.com kemudian masuk ke menu iCloud cek iCloud nya statusnya menggunakan e-mail oke ini dia untuk boba nya sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kunci layar hilang begitu juga dengan semua data-datanya ini adalah boba 11 Pro sudah berhasil kita hapus kunci layarnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota